Intro Subdit Harda 2 di Treskrim Um berhasil mengungkap tersangka yang melakukan penipuan hingga penggelapan atau bahkan pemasuan ke dalam akta otentik dan serta melakukan tindak pidana sertifikat hak milik Para tersangka membujuk korban untuk menyerahkan sertifikat milik korban dengan alasan membantu merenovasi rumah Setelah sertifikat dikuasai, tersangka kemudian kerjasama melakukan transaksi jual-beli tanpa sepengetahuan korban menggunakan dokumen palsu Kemudian sertifikat itu pun juga dibaliknamakan oleh tersangka kemudian diagunkan di bank dengan nilai 6 miliar Dalam kasus ini 20 tersangka akan dikenakan pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3, 4 dan 5 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU Yang saya urmati teman-teman media semuanya, sore ini saya memang maaf ada terlambat Karena ada masyarakat kegiatan Sore ini saya akan merilis tentang pengungkapan kasus pemalsuan akta otentik atau sertifikat hak milik Yang dilakukan oleh para sindikat-sindikat mafia tanah Saya katakan sindikat mafia tanah karena memang ini mereka terorganisir Dengan menggunakan dokumen palsu Yang terjadi kira-kira sekitar tanggal LP-nya ini 2017 Kejadiannya sekitar tahun 2015 sampai 2016 Kemudian korban melaporkan ke Pulau Metro Jaya sekitar tahun 2017 Bulan Februari yang lalu Laporan dari seorang ibu-ibu Yang merasa dirubikan sekitar total kerugian sekitar 6 miliar rupiah Dari Jakarta dan di Ababil Anang Pratama Tim Liputan Triberata TV melaporkan Terima kasih telah bererdad